Halo guys, sebelum memulai video kali ini saya pengen curhat sedikit ya kepada kalian karena beberapa dari kalian ada yang komen di video-video saya sebelumnya maupun video PC rakitan sebelum ini kalau katanya mata saya ini terlalu memandang ke atas, jangan cuma berfokus kepada draft atau script dong bang atau kalau pakai draft atau script diturunin dong bang supaya matanya bisa lebih ngeliat ke kamera padahal FYE saat ini pun saya nggak pakai draft atau script dan saya juga memandang lurus ke kamera tapi ya makasih aja buat masukannya tetap saya juga ngeliat ada yang aneh memang di video-video konten saya akhir-akhir ini kok kayaknya mata saya memang kesannya kayak ngeliat ke atas padahal sebenarnya nggak ya jadi ini saya coba untuk mendekatkan posisi kamera, vokal yang saya kecilin atau zoomnya saya kecilin dan kaki tripod saya turunin sedikit nanti kita lihat lah kita coba hasilnya seperti apa dan langsung aja sekarang kita ke inti videonya ini sebenarnya kayak lanjutan dari PC rakitan yang kemarin ya yang saya pakai Ryzen 5 1600 di video kali ini saya akan membandingkan 3 buah prosesor dari Ryzen seri 1K mulai dari Ryzen 3 dan diwakilkan oleh Ryzen 3 1300X yang merupakan kasa tertinggi dari Ryzen 3 seri 1K kemudian Ryzen 5 nya jelas kalian udah tahu dari PC rakitan yang sebelumnya 1600 karena ya saya punyanya ini nggak mungkin saya sengaja beli 1600X atau 1600AF hanya untuk satu konten ini rugi dong kemudian untuk Ryzen 7 nya juga kebetulan saya punya Ryzen 7 1700 yang selama ini saya pakai buat benchmark untuk VGA nya saya ganti nggak pakai RX 580 lagi di depan saya ini udah ada sebuah GTX 1070 yang performanya ini ada di atas GTX 1660 Ti sekalipun kalian bisa lihat lah mungkin poin benchmarknya dan mungkin nanti saya juga akan bikinkan video ya perbandingan antara 1660 Super dengan 1070 supaya kalian bisa tahu lebih tinggi yang mana antara kedua VGA itu nanti kita akan tes ketiga proses ini disandingin dengan VGA ini seperti apa apakah akan ada bottleneck dan bottleneck nya ada di mana kita simak bersama selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati FYI saja menurut pasmark Ryzen 5 1600 ini setara dengan Core i5 generasi 10, sedangkan Ryzen 7 1700 masih di atasnya lagi. Pertama-tama kita akan benchmark performa processing dulu dari ketiga Pro C ini. Urut dari kiri ke kanan ini Ryzen 3, 5, dan 7. Dan disini saya juga menggunakan OBS screen recorder yang akan menambah beban Pro C dan bakal mengurangi hasil skor benchmarknya juga. Kita mulai dari CPU-C. Disini bisa kalian lihat kalau performa single thread ketiga Pro C ini sebenarnya 11-12. Bedanya hanya kelihatan di skor multi-thread yang lumayan banyak. Dan kita tes di Wprim benchmark yang merupakan bench multi-core. Disini perbedaan ketiga Pro C juga terlihat jelas. Ini mirip-mirip kalau kalian render video ya. Makin kecil nilai secondnya makin bagus. Kemudian kita lanjut ke Cinebench R20. Di software bench yang berat ini saya sekalian tes perbedaan tarikan daya listrik dari stop kontak pakai power meter. Dan kalian bisa lihat sendiri perbedaan konsumsi daya real antar ketiga Pro C ini. Jadi bukan via aplikasi karena biasanya kurang akurat ya. Untuk hasilnya, Ryzen 3 1300X mendapatkan skor yang lebih tinggi daripada Core i5 generasi keempat alias Haswell. Sedangkan Ryzen 5 1600 skornya lebih tinggi kalau dibandingin nama Core i7 generasi 6 alias Skylake. Terakhir saya juga coba rendering projek video PC rakitan yang lalu di Adobe Premiere Pro. Dengan settingan resolusi Full HD 30 fps, format H.264 MP4, maksimum bitrate 10 Mbps, dan maksimum render quality. Di video berdurasi 17 menit yang minim efek dan jumlah layer yang wajar ini, Ryzen 3 1300X butuh waktu kisaran 16 menit. Sedangkan untuk Ryzen 5 dan 7-nya beda tipis saja, yakni 8 menit dan 7 menit. Ini waktu yang tertulis di aplikasi ya guys, prakteknya bisa beda. Sekarang kita lanjut ke game benchmark, Red Dead Redemption 2 dengan resolusi Full HD dan grafis preset di tengah alias balance. Dari hasil band sambil recording saya ini, yang paling mengalami penurunan fps adalah Ryzen 3-nya. Ini karena Ryzen 3 minim jumlah core dan threads. Sedangkan di Ryzen 5 dan 7, fps hampir nggak mengalami penurunan saat record. 11-12 lah antara sambil direkam maupun tanpa direkam. Dan perbedaan fps keduanya pun juga mirip-mirip. Bedanya cuma load CPU Ryzen 7 yang bisa lebih rendah. Bench game kedua, Ryzen Zero Dawn, dengan resolusi Full HD dan setting favor quality. Tes sambil nge-record gini memang bakal lebih membebani prosi yang jumlah core-nya lebih sedikit. Jadi ini berlaku juga buat streaming ya, kecuali kalau kalian set recording-nya pakai encoder GPU hardware, NVENC atau NVIDIA Encoder. Bebannya bisa share pindah ke GPU. Di sini andaikan saya nggak sambil nge-record, fps Ryzen 3 bakal meningkat jauh guys. Lebih dari 2 kali lipat dan nggak patah-patah seperti ini. Kalian bisa lihat hasil skor Ryzen 3 antara yang saat sambil record dengan yang tanpa record, di mana hasilnya bisa setara Ryzen 5 yang sambil nge-record. Kita lanjut, Bench di Forza Horizon 5. Resolusinya Full HD, setting grafisnya mentok alias ekstrim. Di game dan setting ini, fps Ryzen 5 dan 7 nampak setara. Cuma beda CPU load-nya aja, Ryzen 7 kelihatan lebih nyantai, cuma jalan 60%-an. Dan ini bukan semata-mata karena mentok di GPU ya. Ini normal dan memang karena nggak seluruh core dan thread dari si Ryzen 7 bisa bekerja maksimal, karena gamenya sendiri yang nggak optimis di penggunaan 8 core 16 thread-nya si Ryzen 7. Dan juga seperti biasa, fps Ryzen 3 hancur berkat screen recording. Andaikan nggak sambil nge-record, skornya bisa setara dengan petinggi-petingginya saat mereka sambil record guys. Sekarang kita coba di salah satu game yang CPU bound, Assassin's Creed Origins. Resolusinya masih sama, setting grafisnya mentok ultra high. Di sini terjadi keajaiban guys. Ryzen 3 1300X bisa jalan benchmark sambil record layaknya tanpa record. Memang sih masih patah-patah. Stuttering nggak karuan dan beberapa benda atau objek telat atau bahkan nggak ke-render dengan sempurna. Tapi paling nggak fps-nya bisa menyandingi kedua petingginya yang sama-sama bottleneck di prosi untuk game dan setting ini. Hasil skornya mungkin memang seharusnya begini ya. Untuk si Ryzen 7, walau beda fps-nya tipis, tapi dapetin judul Stable dengan latensi yang paling rendah. Crysis Remastered. Resolusi masih sama, setting grafisnya high. Di sini Ryzen 3 1300X kembali letoy. Tapi intinya kalau nggak sambil nge-record, fps yang didapet bisa 2 kali lipat dan nggak patah-patah parah seperti ini. Paling cuma stuttering ringan. Jadi kalian bayangin sendiri aja lah ya. Untuk beda Ryzen 5 dengan 7-nya masih sama, nggak banyak. Tapi gameplay Ryzen 7 lebih smooth, fps nggak fluktuatif, dan minim fps drop. Terakhir nih, Shadow of the Tomb Raider. Resolusinya sama, setting grafisnya mentok. Hayes! Dengan menggunakan Ryzen 3 1300X, bukit dan gunung pun bisa hilang. Ya mungkin nggak perlu nampak ya gunungnya, karena kan memang nggak penting. Yang penting fps kenceng, bisa ngalahin kedua petingginya walaupun hanya sesaat. Halu nih. Anyway, skor hasil benchmarknya pun tetap kalah jauh. Oke, jadi mungkin gitu aja ya guys. Video perbandingan Pro C Ryzen seri 1K jadul kali ini. Semoga bisa memberi pencerahan buat kalian, dan makasih udah nonton. Terima kasih telah menonton!